Kisah Misteri Ginga Asa Asal usul kehidupan ratusan monyet-monyet yang menghuni kuburan Mujang, Kecamatan Kedungwaru, Tulungagung banyak beredar luas di masyarakat Tempat pemakaman umum yang ada dekat sungai berantas tersebut kerap didatangi warga sekitar bahkan luar Tulungagung Lokasi tersebut juga dinamakan wisata ketek Dalam arti Jawa ketek adalah monyet tetapi dalam bahasa Indonesia bisa jadi artinya ketekan atau tertekan atau bahkan ketiak Meski tak hidup dalam kandang namun monyet tersebut bisa berinteraksi dengan masyarakat atau pengunjung yang datang Kawanan monyet itu biasa hidup secara bergerombol dengan koloninya, terkadang berada di antara batu-batu nisan, pinggir jalan maupun bergelantungan di pepohonan Berikut cerita mistis soal monyet Mujang Konon monyet liar abu-abu di kawasan pemakaman Mujang awalnya berasal dari seorang para santri nakal yang dikutuk Sunan Kalijaga Menurut juru kunci makam Mujang, pada saat Sunan Kalijaga memberikan wejanan saat menyebarkan agama Islam di wilayah Tulungagung Ada beberapa santri yang bermain-main di atas pohon Maka berujarlah Sunan Kalijaga, yang lain belajar kok malah naik ke poron kayak kera Mungkin karomah seorang wali atau Sunan berujar seperti tadi bisa menjadi kenyataan Bagi masyarakat Tulungagung tidaklah asing dengan cerita tersebut, konon monyet-monyet Mujang merupakan jelmaan dari para pencari pesugihan yang telah meninggal dunia Namun menurut juru kunci makam Mujang cerita tersebut tidak benar Monyet-monyet yang hidup di kawasan Mujang sebenarnya adalah monyet biasa namun dia menyakini dilindungi oleh hal gaib Juru kunci menjelaskan dalam cerita yang lain disebutkan nama Mujang berasal dari penggalan katangmu dan yang Kala itu saat Sunan Kalijaga memberikan wejangan kepada muridnya ada suara kerangakmu Maka untuk mengingat desa ini kalau nanti ramai disebut desa Mujang, mu itu suara kera dan yang itu wejangan Di kalangan masyarakat Tulungagung banyak yang menyebutkan monyet-monyet Mujang kadang bisa menghilang Padahal biasanya berkeliaran di sekitar makam hingga jalan raya Menurut juru kunci itu tidak benar, kera-kera di sini tidak dikurung, jadi hidup secara liar dan berkelompok Kalau dikatakan menghilang, tidak, karena di sini tempatnya luas Ada yang menyebutkan monyet-monyet Mujang berjumlah tetap Adanya kera yang lahir dan mati tidak mengubah jumlahnya Menurut cerita di masyarakat jumlah monyet-monyet di Mujang berjumlah 40, ada juga yang menyebutkan 99 ekor Menurut juru kunci itu tidak benar, kera di sini ada yang mati dan juga ada yang mengalami perkembang biakan Jumlahnya berubah-ubah Ada yang menyebutkan 40 ekor setelah dikasih makan jumlahnya lebih, ada yang menyebut 99 ternyata lebih Juru kunci mengaku tidak pernah menghitung secara pasti jumlah populasi monyet-monyet liar tersebut Namun dia memperkirakan jumlahnya mencapai lebih dari 200 ekor dan terbagi menjadi dua kelompok Demikian beberapa kisah mistis atau mitos tentang monyet Mujang di Kabupaten Tulung Agung Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!